Kasus dugaan tes CPNS fiktif dengan terlapor anak Nia dan Yati, Olivia Natania telah selesai menjalankan pemeriksaan tambahan selama 8 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Senin, 18 Oktober 2021. Susanti pengacarawi terlihat memegang erat tangan OI dan menjelaskan terkait pemeriksaan yang berjalan hari ini. Jadi begini, tadi 83 pertanyaan dari yang kemarin ya, sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga Ya, itu kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masuk dalam pendidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Tapi benar, Bu, adanya perdamaian untuk mengembalikan pendapatan dada? Insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada ke sana lah. Sampai sejauh ini sudah ada yang mencontak untuk mengembalikan pendapatan dada? Belum ada. Berarti tiket baik dari OI sendiri, Pak. Ada berapa pertanyaan tadi, Bu? Ya. Ada pertanyaan tadi, Bu? 83. Itu maraton dari yang kemarin 41 ya? Ya, kemarin kan 41. Sekarang 83. Berarti tambahannya berapa tuh? OI, dengan kondisi maraton ini seperti apa OI? Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat. Tapi yang dikado aja sama teman-teman semua biar semuanya dilahirkan. OI, tapi benar gak sih? Mama Ania ini sudah mau membantu Sampai menjual beberapa hasil. Omen. Udah tolong jangan marah ke sana dulu deh. Enggak, ini kan informasi seperti itu. Oh gitu. Ini bisa diluluskan mungkin ya? Enggak. Berdar apa enggak? Enggak. Enggak. Intinya saya cuma minta doain aja. OI, kabar Raffia sendiri gimana? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Suami saya sehat. Dan Alhamdulillah baik-baik aja sama saya. Jadi ya, sudah. Enggak ada pingin hari ini? Apa? Enggak ngedampingin hari ini? Enggak. Ada komunikasi atau kepada korban-korban? Belum. Belum. Pemeriksaan selanjutnya kapan? Kita menunggu panggilan. Pemeriksaan selanjutnya kapan? Kita menunggu panggilan. Panggilan. Pemeriksaan selanjutnya kapan? Pak Parhat kan ingin membantu. Makasih ya. Makasih. Jawabannya ya. Terima kasih.